Takut pertemuannya jadi konten, keluarga Tengkurian sampaikan pesan ini ke Oki Stian Edwi dan Ria Rishis Intro Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe Terjadi insiden unik dalam pertemuan dua keluarga antara Tengkurian dengan pihak Kriya Rishis Pihak keluarga Tengkurian dikabarkan merasa takut atau hatir jika acara pertemuan tersebut dijadikan sebagai konten oleh pihak Kriya Rishis Akan tetapi ketakutan atau kekhawatiran keluarga Tengkurian ini ditanggapi langsung oleh Oki Stian Edwi Oki Stian Edwi meyakinkan bahwa acara pertemuan secara virtual dengan keluarga Tengkurian masih bersifat privasi Insiden ini diceritakan Oki Stian Edwi dalam Youtube Hits Infotainment pada Senin 13 September 2021 Keluarga besar beliau memang setahu saya bukan dari dunia pekerjaan yang Ria Rishisgluti sekarang Ujar Oki Stian Edwi Sehingga kayak kemarin saja beliau berpesan ini yang Zoom gak ditayangkan kan Saya jawab enggak ini privat pak tambahnya Walaupun seperti itu Oki Stian Edwi tetap meminta izin kepada pihak keluarga Tengkurian untuk memberikan keterangan kepada media Menurut Oki Stian Edwi bahwa saat ini hubungan Tengkurian dan Ria Rishis sudah muncul di berbagai media Karena sudah sering muncul di media Sehingga kami rasa kami harus berbicara kepada media Kata Oki Stian Edwi Untuk menyampaikan tentang hubungan Ria Rishis dengan Tengkurian sudah kejenjang yang lebih serius Imbunya Selanjutnya pemeran utama film Ketika Cinta Bertasbi ini mengabarkan soal waktu pelaksanaan prosesi lamaran Ria Rishis dengan Tengkurian Berdasarkan hasil pertemuan keluarga direncanakan prosesi lamaran Ria Rishis dan Tengkurian akan berlangsung pada akhir September 2021 ini Bahkan semua hal untuk kelancaran acara lamaran tersebut juga sudah dipersiapkan Sesuai keterangan Oki Stian Edwi Bahwa dari soal lokasi tamu undangan sudah dipersiapkan Namun sekarang masih menunggu pakaian Ria Rishis selesai dibuat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati